Oke, waktunya informasi dari dunia olahraga. Ada Indonesia yang meraih tiga gelar dalam turnamen bulu tangkis Singapore Open Super Series. Ketiga gelar dipersembahkan oleh Tunggal Tommy Sugiarto, Ganda Campuran, Tam Toi Ahmad, dan Liliana Nasir, serta Ganda Putra, Muhammad Hassan, dan Hendra Setiawan. Kegagalan di Indonesia Open ternyata dibayar langsung oleh Tim Merah Putih dengan kesuksesan di Singapura Open Super Series. Tak tangguh-tangguh, tiga gelar dipersembahkan pembulu tangkis Indonesia. Adalah Tantowi Ahmad dan Liliana Nasir yang pertama kali meraih gelar bagi Indonesia dari nomor ganda campuran. Tantowi dan Liliana menang dua set langsung, 21-12 dan 21-12, atas pasangannya Yoh Taeon Seong dan Eong Hia Won dari Korea Selatan. Ini adalah gelar ketiga mereka tahun ini setelah All England dan India Open. Sukses Tantowi Liliana diikuti Tunggal Putra Tommy Sugiarto yang berhasil mengalahkan pemain Thailand, Bonsak Ponsana. Meski sempat kalah di set pertama, Putra Legenda Bulu Tangkis Indonesia, Icuk Sugiarto ini berhasil menang pertandingan dengan skor akhir 22-2, 21-5 dan 21-17. Gelar terakhir bagi Indonesia di ajang ini dipersembahkan oleh Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan. Ahsan dan Hendra hanya butuh waktu 34 menit untuk menang atas pasangan Korea Selatan, On Suk-hyun dan Le Yong-dai dengan skor 21-15 dan 21-18. Gelar Singapura Open ini merupakan kesuksesan yang berurutan setelah mereka berhasil untuk menyelamatkan muka Indonesia dengan meraih satu gelar di ajang Indonesia Open.